Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan dari Kompleks Glora Bung Karno Senayan, saya akan baca karya tafalannya yang tertulis dalam Wahyu Pasal 15 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Siapa yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak takut memuliakan namamu. Sebab engkau saja kudus, karena semua bangsa akan datang dan sejujurnya mbak engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ketika pekan lalu kita mempelajari mengenai pekabaran tiga malaikat, maka kita semakin tiba pada akhir masa dunia ini. Ketika Wahyu Pasal 11 menyatakan umat yang sisa, maka kita akan pelajari tujuh malah petaka yang terakhir yang termaktuk dalam Wahyu Pasal 15. Yaitu dengan apa? Tujuh malaikat dengan tujuh cawan yang dipenuhi dengan murka Allah. Kata murka Allah di sini mengindikasikan bahwa Allah akhirnya menunjukkan bahwa batas yang telah diberikannya akan berakhir. Bahkan dalam konteks ini, satu gambaran umat-umat yang setia yang kita kena dengan nama umat yang sisa akan terlihat. Bahkan kalimat seras malah petaka tersebut yang kita bahas pada beberapa pekan yang lalu, akan semakin jelas dan nyata dalam Wahyu Pasal 14 ayat 1-5. Setelah mereka menolak tanda binatang itu, mereka dilindungi dari efek tujuh malah petaka tersebut yang sangat menghancurkan. Dan setelah itu mereka akan mendapatkan apa? Atau mengalami transformasi tubuh yang panah dan bergabung dengan umat yang kudus. Dan dibangkitkan saat ini sedatang dengan kuasa dan kemuliaan. Artinya apa? Tujuh malah petaka terakhir ini merupakan satu bagian akhir yang akan terjadi kepada semua orang. Baik yang menyembah maupun yang tidak menyembah. Yang menyembah dia yang setia akan naik ke sorga. Yang tidak menyembah ya akan ada menunggu seribu tahun sebelum nanti akan dibakar bersama-sama. Kita masuk ke dalam minggu. Apa arti tujuh malah petaka? Ingat, kata malah petaka di sini adalah benar-benar malah telakah. Itu malah petaka terakhir. Sama seperti peringatan yang sudah diberikan kepada kita. Namun kita tidak mengindahkannya. Maka akan datang apa? Suatu hukuman. Malah petaka di sini datang setelah tujuh sangka kalah. Ingat, trompet ini meliputi periode waktu yang mencakup seluruh zaman krisenan namun sangat terbatas dalam ruang lingkup. Itu terjadi saat Injil masih dikotbakan. Dan ingat, tujuh malah petaka ini disampaikan atau dicurahkan hanya sesaat sebelum mengetahkan Yesus. Paragraf ketiga. Yang kedua kali. Dan meliputi seluruh dunia. Malah petaka itu dicurahkan kepada orang-orang seperti Viraun yang telah mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat. Murka Allah adalah reaksinya atas pilihan dibuat manusia. Dan mereka yang binasa sekarang menuai akibat pilihan mereka sendiri. Artinya apa, setelah? Tidak ada lagi pilihan. Not to the limit. Tidak ada lagi mundur. Kalau makin keras, maka kok keras. Itu sebabnya dikatakan pada keluaran Wahyu 15.18.18. Dikatakan, seorang pun tidak dapat memasuki beri suci. Artinya, pada waktu tujuh malah petaka ini, artinya apa? Bahwa pintu kasihan telah tertutup. Saat pelayanan pengantaran Kristus telah dan akan berakhir. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Bahkan dikatakan, sebelum itu manusia akan memilih. Berada di pihak Babel atau berada di pihak Tuhan. Ketika malah petaka yang telah dicurahkan, apa yang terjadi? Berhentilah apa? Berhentilah pengantaran Kristus di baik suci surugawi. Nasib dari setiap orang telah tentukan oleh selamanya. Bahkan dikatakan, waktunya telah tiba bagi mereka yang menolak Injil untuk mengalami murka Allah. Ingat, ketika malah petaka terjadi di Mesir. Ada tulah pertama, kedua, sampai tulah ke sepuluh. Ini mengindikasikan bahwa itu pun terjadi. Bahkan dikatakan, keempat malah petaka pertama menyerang populasi dunia. Yang pertama adalah apa? Timbulnya bisul yang sangat menyakitkan. Dan ini yang terjadi pada penjambah binatang. Yang kedua adalah Mo. Dan ketiga adalah adanya sesuatu yang mempengaruhi air laut dan sungai dan semua mata air yang berubah menjadi darah. Sehingga manusia dapat minumnya. Yang keempat adalah, Matahari akan dipengaruhi sehingga itu akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan dikatakan, dalam Mo. 16 ayat yang ke-10 nanti akan terbahas juga apa? Bahwa malah petaka kelima menghancurkan tahta binatang itu. Artinya apa? Ketika binatang itu hancur, maka iblis memberikan delegasi kepada apa? Kepada seseorang untuk melanjutkan apa? Otoritasnya. Walaupun otoritas iblis ini tidak bertahan lama, namun manusia telah menderita oleh karenanya. Ingat kelima sel 3.15. Ular tua, ular itu akan mematuhkan apa? Tumitnya. Sehingga bagian yang berikutnya adalah dikeringkannya sungai Efrat. Kita akan coba bahas sedikit. Kenapa sampai sungai Efrat? Efrat adalah lambang suatu kesuburan. Karena sungai Efrat adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Israel. Bahkan dikatakan, Wajah 17 ayat yang pertama menggambarkan bahwa babir air jaman berada di sekitar air yang menunjukkan pada aliran sungai Efrat. Babir air jaman itu mengarah kepada kuasa sivil, sekuler, kuasa politik, militer, dan sistem. Sehingga ketika malapetaka kelima terjadi, maka malapetaka ke-6 menunjuk pada penawan babir kuno ketika raja apa? Babir ditawan oleh raja Kores dari Persia. Bahkan dikatakan, kata menggeringkan sungai Efrat secara lambang menyebabkan rubuhnya babir di jaman akhir. Karena semuanya telah dikuasai. Dan saat manusia di dunia menyaksikan gejurak peristiwa alam ini, maka mereka lari ke Babir untuk apa? Mencari perlindungan. Dan itu merupakan bagian yang telah dibuat oleh iblis. Kenapa? Karena penjalan hari Rabu mengatakan bahwa penubuhan iblis akan berakhir. Babir yang megah, Babir yang tua itu akan apa? Akan berakhir. Sehingga Wahyu Pasal 16 mengatakan, ketika sungai Efrat kering, maka itu artinya akhir dari kerajaan Babel. Bahkan dalam Babel modern ini. Saya akan bacakan paragraf pertama hari Rabu bagian kedua. Dalam cara yang sama, pengiringan sungai Efrat secara simbolis mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur yang akan membebaskan umat Tuhan di akhir jaman. Umat Tuhan dibebaskan. Bahkan dikatakan Yesus menuntut di tanah surga. Bahkan dilambangkan lagi bahwa pengantin anak domba Allah akan turun. Bahkan yang luar biasa dikatakan Trinitas Palsu akan tergoncang oleh keringnya sungai Efrat. Bahkan tiga ron najis yang menyerupai katak akan berakhir. Bahkan dikatakan Trinitas Palsu, tiga ron najis yang akan membuat senjata terakhir. Membuat seolah-olah ada mujizat-mujizat atau apa yang telah Allah buat akan mereka lakukan. Namanya juga palsu. Bahkan mereka akan diutus menyerupai katak untuk menyampaikan Injil Palsu. Namun ingat, meskipun begitu gencar serangan tersebut, bagi umat yang percaya, maka mereka akan tetap siap. Bahkan mereka siap untuk perang yang kita iknal dengan nama perang Harma Gedon. Apa Harma Gedon? Ingat, kata Harma Gedon pasal dikata Har, Megiddo. Gunung atau bukit Megiddo yang diakini itu berdekat dengan lembah Israel. Dekat di kaki gunung Karmel. Kata Megiddo sendiri itu mengarah kepada gunung Karmel. Artinya apa? Peperangan besar antara kebaikan dan kejahatan. Antara kebenaran dan kejahatan. Bahkan dikatakan gunung Karmel atau Harma Geddo. Ini juga mengingatkan kita akan peperangan di mana Elia sendiri berhadapan dengan Nabi Nabi Bal. Peratusan bahkan Nabi Bal. Bahkan Elia sendiri menurunkan api dari sorga. Ingat, Harma Geddon bukanlah peperangan militer di Timur Tengah atau lainnya. Namun Harma Geddon adalah peperangan antara yang benar dan yang jahat. Dan ingat, kemenangan ala atas kuasa gelapan itu akan nyata untuk selama-lamanya. Kapan itu? Sudah sangat dekat. Setelah penipuan iblis itu berakhir. Setelah Babel itu runtuh. Setelah sungai Efrat dikeringkan. Dan mereka tidak bisa apa? Berbuat apa-apa? Pertanyaan baik kita, kenapa sekarang banyak orang mengatakan bahwa Harma Geddon adalah peperangan di Timur Tengah? Ingat, banyak tafsiran-tafsiran palsu sekarang ini. Dan itu merupakan serangan iblis untuk menyampaikan apa? Injil yang apa? Palsu. Tiga renajis. Perluan yang berupai katak akan terus menyerang kita. Kesimpulan baik kita adalah, ketika saudara mempelajari sekolah sahabat ini, ketika saudara mengetahui tujuh malapet dekat terakhir, apakah saudara siap? Ingat, setan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai mahluk yang agung, dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes dalam buku Wahyu. Pertanyaannya adalah, apakah itu akan membutakan mata kita? Atau mengalihkan mata kita? Ketika saudara beriman, maka semua bisa kita lewati dengan percaya, tekun, dan setia kepada Yesus Kristus. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan karena berkatmu, terima kasih karena matku, dan terima kasih karena pengasihannya. Berkati hambamu, para sahabat kami di tempat ini, dan juga para beli sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, dan berdoa. Amen. Terima kasih Tuhan.